Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali atau BNNP Bali berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika selama bulan November hingga Desember 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali, Kombes Paul Imade Sinar Subawa, melalui jumpa vers yang digelar di kantor BNNP Bali pada Kamis 28 Desember 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali, Ida Bagus Putuh Mahendra. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Ida Bagus. Baik, terima kasih rekan Nina. Jadi benar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika selama bulan November hingga Desember 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali, Kombes Paul Imade Sinar Subawa, melalui jumpa pers yang digelar di kantor BNNP Bali pada Kamis 28 Desember 2023 kemarin. Kasus pertama yakni kasus peredaran narkoba dengan modus operandi menggunakan jasa ekspedisi yang disamarkan dengan kain ulos. Pasalnya petugas berhasil membekuk terduga pelaku berinisial JE di pinggir Jalan Majapahit Kutep pada 18 November 2023 lalu. Dari tangan JE, petugas berhasil mengamankan 1.524 gram ganja, yang dimana JE diduga bagian dari jaringan Medan Bali dan disenyalir kerap mengedarkan ganja di daerah Kuta. Kasus kedua masih atas koordinasi dengan BNNP Sumatera Utara. BNNP Bali berhasil membekuk terduga pelaku berinisial BL pada 30 November 2023 lalu. BL dibekuk petugas di pinggir Jalan BNK Jati Jaya Kuta yang kemudian berlanjut di TKP kedua di rumah kosnya yang berada di Gangturi Jalan BNK Jati Jaya Kuta. Dari tangan BL, petugas menyita 2 paket ganja dengan total berat 939,97 gram. Kasus lainnya yakni pengagalan upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi sebanyak 159 butir pada 21 Desember 2023 lalu. Kompenspol Madesinar menerangkan mundusnya dengan menggunakan jasa ekspedisi yang disamarkan dengan bungkus kopi robusta. Dalam pengungkapan kasus yang bekerjasama dengan Bia Cukai Bali Nusra ini, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MA di sebuah rumah kos di Jalan Puri Mumbul Permai, Kuta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA sempat menerima ekstasi ini pada September lalu untuk akan diedarkan di wilayah Bali. Lantaran tak laku, ekstasi tersebut rencananya dikirimkan oleh MA ke daerah Bandung, Jawa Barat. Lebih lanjut, konferensi pers yang dirangkai dengan penjabaran kinerja BNNP Bali selama tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol, Nurhadi Yuwono, serta sejumlah instansi terkait. Konferensi pers yang dirangkaikan dengan penjabaran kinerja BNNP Bali selama tahun 2023 ini dihadiri langsung oleh Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol, Nurhadi Yuwono, serta sejumlah instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol, Nurhadi mengatakan tren rehabilitasi pecandu narkoba di wilayah Bali mengalami penurunan. Pasalnya pada tahun 2021 lalu jumlah klien yang direhab dari 27 lembaga rehabilitasi yang ada di Bali sebanyak 655 orang. Sementara pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami kenaikan dengan jumlah orang 748 pecandu narkoba. Sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun dengan 626 orang yang dilakukan rehabilitasi. Sementara itu BNNP Bali dikatakan telah melampaui target BNNRI. Yang dimana BNNRI disebut memberi target kepada BNNP Bali untuk menyelesaikan 16 berkas perkara selama 1 tahun. Namun BNNP Bali justru berhasil menyelesaikan 39 berkas perkara pada tahun 2023 ini. Sejumlah kasus menonjol yang berhasil diungkap BNNP Bali pada tahun 2023, yakni soal pengungkapan jaringan peredaran gelap ekstasi pada 26 Juli 2023 lalu. Petugas berhasil mengamankan dua tersangka berinisial R.A. dan A.S. Serta menyita barang bukti 1.009 butir ekstasi. Modusnya pengiriman dengan menggunakan mobil. Kasus lainnya yakni seorang penyuluh KB di Kabupaten Buleleng, Bali yang menjadi kurir ganja. Yang dimana pada tanggal 13 September 2023 lalu, BNNP Bali berhasil mengamankan seseorang berinisial KD yang merupakan penyuluh KB di Kabupaten Buleleng. Petugas mengamankan barang bukti tujuh paket narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 6.377,2 gram. Modus yang digunakan yaitu paket ganja yang dimukus dalam kemasan berisi tepung terigu. Baik, itu dia laporan dari Tribun Bali kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rakan Ida Bagus Putu Mahendra. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun obancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bali, Kombes Paul Imade Sinar Subawa. Pelagunya adalah CE, mana CE dia? Nah itu dia tersangkanya. Kemudian DKP-nya di pinggir jalan Majapahit, lingkungan bandar, plase, desa, telurahan, kute, kecamatan, kute, kemarin, Badung. Kemudian barang bukti narkotiknya ganja dengan berat 1,524,78 ya. Jadi 1,5 kg barang bukti narkotik ganja. Dan putusnya yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian berikutnya adalah pengungkapan kasus tanggal 30 November berdasarkan kurnasi di... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!